Menjelang gelaran Liga 1 2023-2024, Rans Nusantara FC memenuhi undangan Klub Liga 2 Jepang Tokushima Fortis. Dalam lawatannya ke negeri matahari terbit, Rans Nusantara FC akan mengarungi lagu uji coba pramusim dengan membawa gelandang mudanya Fadila Akbar. Fadila Akbar melakukan 2 sesi latihan bersama tim utama Fortis di Tokushima Fortis Training Center. Tak hanya Fadila Akbar, Rans juga membawa gelandang asal Jepang Mitsuro, Maroka. Merasa diterima dengan hangat, Fadila pun mengaku mendapatkan suntikan semangat untuk menjalankan latihan. Awalnya tegang, tapi orang di sini baik-baik mereka menyambut aku dengan baik. Hal ini menjadi penyembangan aku dalam latihan, kata Fadil. Hanya ada sedikit kendala di bahasa yang membuat aku jadi agak lambat menangkap apa yang tim pelatih mau tambahnya. Kendati demikian, Sohei Matsunaga, mantan pemain Jepang yang sempat bermain di Indonesia, menyebut kalau Fadil berlatih sangat baik dan mendapat atensi dari tim pelatih Fortis. Mantan pemain Persib dan Persiba balik papan itu, mendampingi Fadil sebagai penerjemah selama latihan. Pernyataan itu bukan pujian semata. Pasalnya, dari rencana latihan satu kali, pelatih Tokusima Fortis Benat Labayan mengajak Fadil untuk kembali berlatih dengan tim utama pada Jumat 19 Mei 2023. Mendapat kesempatan kedua, Fadil pun digoda Jerman Trans FC Rafi Ahmad yang menyuruh Fadil tetap tinggal di Jepang dalam unggahan Instagramnya. Pada latihan kedua, Fadil terlihat semakin enjoy, meski pagi udara di Tokusima tidak bersahabat karena hujan deras dan angin kencang. Gelandang yang sempat dipanggil ketisi tim Nas Indonesia U22 itu tetap serius dan semangat dalam berlatih. Bahkan anak medan ini sudah terlihat akrab dengan salah satu pemain senior Daiki Watari. Dalam kesempatan yang sama, Head of Reinforment Headquarters of Tokusima Fortis Okada menyebut Fadil berpeluang untuk menetap di Liga Jepang apabila bisa meningkatkan kemampuannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih.